Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 groping cantik mantap sekali teman-teman oke mantap banget ya mantap sekali masih disitu itu kalau ayam ayam hutan burung punai mantap pasti kena jarak 100 meter berani sekali teman-teman mantap banget apalagi udah pakai Regul Plus Plenum jarak segitu 45 meter aja dan cantik ya teman-teman mantap sekali tatapin satu kali lagi oke kelihatan berbebelnya enggak Pak kelihatan sekali mantap banget ya oke kita nyatakan lulus tes akurasinya nah ini dia unitnya Redator Vigron 2 oke sampai sana tadi nah itu disitu ya 45 meter ya mantap banget ya mantap dari ujung laras ini sampai sana itu 45 meter oke mantap sekali ya teman-teman ini dia unitnya siap di order buat kalian semuanya oke mantap sekali oke ya teman-teman itu dia cuplikan tes akurasinya dari unitnya penangin bocah Predator Vigron 2 ini kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya di video berikut ini oke sangat mantap sangat oke sekali tes akurasinya dari unitnya penangin bocah Predator Vigron untuk ini ya teman-teman mantap banget tadi tes groupingnya ya kita sambil mompa tadi soalnya anginnya kehabisan ya teman-teman kalau udah anginnya habis sampai di outputnya 2000 PSI ya itu udah kata bagian yang nyetel tadi udah kayak nggak pakai regul soalnya udah sama dengan outputnya nah kalau angin 2000 nah ini outputnya 2000 jadi udah sama nah itu udah kurang stabil untuk lajur pelurunya soalnya untuk regulnya udah agak fungsi nanti ya teman-teman nah kalau udah 2000 keatas nah itu regulnya masih fungsi jadi masih stabil untuk anginnya tadi udah terlihat habis diisi anginnya langsung pas di retikelnya ya mantap banget ya teman-teman dinyatakan lolos tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya ya mantap banget nah ini untuk sedikit speknya dari segala ini ternyata larasnya ini menggunakan laras polymec ya mantap sekali nah ini larasnya menggunakan laras polymec pajak larasnya kurang lebih 60 cm ya teman-teman jarak idealnya ini ya teman-teman tadi tes ini di 45 meter jadi udah jarak ke 100 meter up masih oke ya teman-teman berani sekali ya ini soalnya udah pake taban regul post flower plenum mantap sekali ya teman-teman ini pelurunya tadi cocoknya pake peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ini bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakenya udah 13 alurnya 12 kalibernya 4,5 mm pokoknya disini tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm tidak ada ya teman-teman nah ini untuk luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pake udah 20 banyak dari dural juga mantap sekali terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman nanti kita setelkan perdamnya dari sini dapet bonus magagin juga kita setelkan magaginnya dari sini juga mantap sekali ya teman-teman untuk merawat membersihkan larasnya untuk bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli ya teman-teman diisi daer depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan itu kalau ada serbian bekas peluruh dalam itu biar bisa keluar nah kurasnya bisa membaik lagi atau pake tisu ya diolesi dengan minyak atau minyak goreng atau oli ya teman-teman dimasukkan daer depan kalau udah seperti belakang terus ditarik pelan-pelan itu mengangkat kotorannya ya teman-teman sampai keluar ya jadi itu bisa membersihkan larasnya akurasinya biar membaik lagi biasanya caranya seperti itu ya mantap sekali nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocak 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah pokoknya diisi di amanya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman kalau anginnya udah sama dengan outputnya 2000 ya itu bisa diisi lagi biar stabil lagi untuk laju peluruhnya nah kalau udah benar-benar sampai keluar dari outputnya udah sama tapi udah menurun biasanya bayanya itu ada kebocoran jadi kalau udah sama dengan output ya teman-teman nah disilahkan diisi lagi seperti itu ya teman-teman nah ini regulenya pake regulen point ball mantap sekali power plenumnya pake od28 mantap banget ya teman-teman nah untuk merawat tabung diisi di amanya saja 2700-2800 PSI nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight bayanya dari dual seri 6 pembuatan semi-sensi ini hamernya udah pake hammer stainless ya teman-teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pake magajin bisa juga pake single-shot untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop yang atas menggunakan rail teleskop rail 11 yang bawah seperti ini menggunakan rail teleskop Picatinny OD22 oke mantap sekali nah untuk triggernya pake trigger match udah ada safety triggernya di sebelah chambernya sini di sebelah kiri oke kalau didorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi untuk popornya memang belum popor lipat masih menggunakan popor maju mundur seperti ini ya teman-teman ini setelan powernya juga udah di luar kalau diputur sebelah kanan menambah agak kencang lagi ya kalau pengen agak iri diputur saja ke sebelah kiri tapi udah pake power udah pake regul plus power plenum jadi ya tergantung outputnya bagaimana ini outputnya tinggi 2000 jadi sangat mantap buat jarak jauhnya sangat oke sekali untuk unit-unit yang seperti ini udah pake regul plus power plenum nah itu memang kalau buat buru-buru babi agak kurang cocok soalnya memang powernya beda dengan unit-unit bocap yang belum upgrade seperti ini ya teman-teman jadi lebih besar yang pake ya standar ya teman-teman seperti yang belum pake regul plus power plenum nah itu cocok buat big game buat jemol game masih cocok cuma kurangnya itu kurang enaknya kurang stabil kalau buat jarak jauh tapi kalau udah power plenum plus regul buat long rank itu enak lebih stabil keluar anginnya jadi kita bisa menentukan bagaimana anginnya dimana nah itu bisa teman-teman ya enaknya pake regul plus power plenum itu gitu bisa buat long rank memang buruannya ya buat berburu tupai terus juga punai gitu ya teman-teman buat ya buat berburu hewan-hewan kecil ya kalau biawak masih oke lah tapi kalau babi memang kurang cocok untuk unit-unit seperti ini oke udah jelas ya teman-teman itu dia tadi tas akurasinya dan juga penjelasan sedikit sepaknya nah saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya rissy jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bis salam judul hari saya saya saudara toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia yang saya penangin ingat saya saya saudara